Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam IDX Versation Closing. Isu keamanan data di era digital ini memang menjadi sebuah isu yang penting. Baru saja pemerintah dan DPR sepakat untuk percepatan RUU Perlindungan Data Pribadi. Semua orang dihebohkan dengan maraknya peratas. Salah satunya adalah hacker Jorka yang membuat ulah dengan membongkar data sejumlah pejabat tinggi negara. Pemirsa belakangan masyarakat terus dibuat resah karena marak sekali kasus kebocoran data di beberapa instansi terjadi di Indonesia. Data pelanggan tersebut bocor karena diretas oleh hacker. Mulai dari bocornya data pelanggan PLN, Indihome, hingga BPJS Kesehatan. Beberapa pekan lalu kembali ramai karena ada kabar bocornya data pendaftar kartu SIM telpon yang diklaim didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Anggota Bridge Forum yang bernama Bjorka ramai menjadi pembincaraan publik. Sebelumnya mengklaim memiliki data 1 miliar nomor telpon seluler Indonesia. Data tersebut kemudian dijual sebesar 87 GB dengan harga 50 ribu dolar Amerika atau setara dengan 743 juta rupiah. Bjorka juga mulai mempublikasikan data pribadi para menteri. Bahkan beberapa data soal kasus-kasus sensitif yang terjadi di Indonesia diklaim juga dia ketahui. Pihak Twitter melakukan suspen terhadap akun Bjorka namun tak lama lagi muncul dengan akun yang lain. Kasus kebocoran data ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih, RUU Perlindungan Data Pribadi baru disetujui dan akan dijadikan undang-undang. Harapannya di era kemajuan digital ini masyarakat juga merasa aman dengan data personal yang mereka miliki sehingga tidak disalahgurakan oleh sebagian orang. Pemirsa era digital ini seakan menjadi ironi tersendiri bagi kita semua. Data pribadi seakan sulit untuk dijaga kerahasiaannya. Dan seringkali kita mendengar informasi tentang kebocoran data, kementerian, lembaga, atau perusahaan tertentu. Sekiranya dengan kemajuan saman, semua aktivitas manusia mulai banyak memang diarahkan ke digital. Dan tentu saja hal ini juga ikut mempengaruhi perpindahan data secara digital. Nah pada titik inilah potensi kebocoran data terjadi. Pada awal 2022 setidaknya sudah ada beberapa dugaan kebocoran data yang mengemuka. Di antaranya pemirsa adalah bocornya data milik Kementerian Kesehatan dan Pertamina. Hal ini tentu membuat semua publik khawatir. Terlebih setelah itu muncul lagi kasus dugaan bocornya data milik PLN. Kemudian BPJS Kesehatan dan masih banyak lagi yang lainnya. Salah satu pemirsa yang ramai diperbincangkan adalah munculnya hacker nih yang dinamakan Jorka. Akun ini mengaku telah memiliki data 1 miliar nomor telepon seluler Indonesia. Data tersebut pemirsa kemudian dijual sebesar 87 GB dengan harga 50 ribu dolar Amerika atau setara 743 juta rupiah. Jorka juga mulai mempublikasikan data pribadi para menteri. Bahkan beberapa data soal kasus-kasus yang sensitif yang terjadi di Indonesia diklaim juga dia ketahui. Presiden Jokowi Dodo juga telah memerintahkan jajaran terkait untuk menindak lanjutin nih dugaan kebocoran tersebut. Pemerintah langsung membuat tim khusus untuk menelak al lebih lanjut dugaan kebocoran data milik sejumlah toko tersebut. Dan pemerintah maupun DPR juga telah menyetujui nih RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Nah berikut kita akan simak begitu ya pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Platte terkait RUU Perlindungan Data Pribadi tersebut. Kerja bersama-sama gotong royong menghadapi semua bahaya termasuk bahaya di dalam ruang digital. Bahaya dalam ruang digital itu adalah bentuknya adalah tindakan kriminal digital. Jadi ini harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama, berbeda pendapat, pendapat-pendapat yang tidak sama itu normal dalam demokrasi. Dihormati dalam demokrasi. Tapi pada saat dimana untuk kepentingan negara secara kesini. Ya pemirsa dengan adanya tambahan payung hukum ini diharapkan nih maraknya kebocoran data ini bisa diminimalisir. Apalagi jumlah masyarakat Indonesia yang aktif dalam beraktifitas dengan internet kan jumlahnya juga terus mengalami peningkatan. Ya ekonomi digital Indonesia juga terus mengalami pertumbuhan pemirsa. Nah jika kasus kebocoran data ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan memunculkan persoalan cybercrime di kemudian hari yang lebih besar. Karena selama ini serangan cyber di Indonesia jumlahnya juga sudah cukup mengkhawatirkan. Dan seperti apa penjelasannya pemirsa? Kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Pengguna internet di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Sekitar 202 juta pengguna internet. Besarnya pengguna ini berkontribusi pada tingginya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Sekitar 70 miliar dolar Amerika pada 2021. Bahkan angka ini diproyeksi terus meningkat hingga 146 miliar dolar pada 2025. Persoalannya adalah tingginya pengguna internet di Indonesia belum dibarengi dengan peningkatan keamanan cyber. Laporan terbaru National Cyber Security Index. Keamanan cyber Indonesia berada di peringkat ke-6 di antara 10 negara ASEAN dan diurutan ke-83 dari 160 negara secara global. Dengan jumlah penduduk yang masif dan potensi ekonomi digital yang besar, peringkat yang rendah ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Tidak hanya itu, laporan Interpol terbaru menyebutkan sekitar 2,7 juta ransomware terdeteksi di negara-negara ASEAN sepanjang 2021. Parahnya, kasus terbesar ada di Indonesia mencapai 1,3 juta kasus. Dan bagaimana upaya pemerintah untuk mengantisipasi rawannya keamanan cyber ini? Itu dia Pemirsa, jika kita lihat tayangan tadi, jumlah serangan cyber ke Indonesia ini memang cukup sering ya. Beberapa waktu lalu kan terjadi kebocoran data dalam waktu ya 1 bulan. Di antaranya adalah 17 pelanggan PLN dan 26 juta data Indie Home diduga bocor pada Agustus kemarin. Belum lama ini juga Pemirsa ada 1,3 miliar data registrasi kartu SIM prabayar yang juga bocor. Kebocoran data tersebut hanyalah beberapa yang pernah terjadi di Indonesia. Dan sejumlah pakar menyebutkan harus ada yang bertanggung jawab atas bocorannya data tersebut. Jika tidak ada yang bertanggung jawab, bisa ada yang salah nih terhadap tata kelola sistem IT di Indonesia. Ya membangun sistem cyber security memang bukan perkara yang mudah. Badan cyber dan juga sandi negara mengaku lembaganya nih kekurangan dana sehingga tidak bisa mengatasi kebocoran data. Berdasarkan APBN 2022, alokasi anggaran yang diterima BSSN hanya mencapai 554,6 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, 152,8 miliar dialokasikan untuk program keamanan dan ketahanan cyber. Sedangkan sisanya 402,9 miliar rupiah dukungan untuk program dukungan manajemen pemirsa. Sejumlah pengamat pun menilai bahwa anggaran ini memang terlalu kecil untuk bisa melindungi keamanan digital masyarakat. Keberpihakan, semua pihak perlu dilakukan untuk mengantisipasi maraknya kebocoran data ini. Karena ancaman digital setiap tahun akan terus bertambah. Apalagi pemirsa potensi ekonomi digital Indonesia kan juga terus mengalami peningkatan. Dan ini berpotensi memicu maraknya kejahatan digital. Jangan sampai keamanan cyber ini justru nantinya pemirsa menjadi semacam batu sandungan ya untuk perkembangan terkait dengan digitalisasi di Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan ini pemirsa, kita simak dulu tayangan berikut ini. Perkembangan teknologi yang kian pesat perlu diimbangi dengan pemahaman teknologi yang kuat. Penguatan literasi digital menjadi hal yang perlu di era digital seperti sekarang ini. Tujuannya adalah agar masyarakat semakin produktif tetapi juga tetap ada unsur keamanan di dalamnya. Indeks literasi digital Indonesia pada 2021 baru sebesar 3,49 dari 5. Angka ini masuk dalam kategori sedang dan perlu ada upaya penguatan agar masuk ke dalam kategori baik. Hal ini penting karena peningkatan penggunaan teknologi digital dan internet meningkatkan juga risiko negatif di internet. Seperti hoax, konten negatif, perundungan cyber hingga penipuan. Karena itulah memperkuat literasi digital penting untuk dilakukan di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Dengan memperkuat diri dengan literasi digital, kita akan memahami tentang kecanggapan digital, keamanan digital, etika digital, dan kebudayaan digital. Pemirsa di era digital seperti sekarang ini membekali diri dengan literasi digital merupakan hal yang harus dilakukan oleh tiap-tiap orang. Literasi perlu untuk belajar, bekerja, dan menafigasi kita. Dengan literasi digital, kita bisa menangani data yang kita dapat secara tepat gitu ya, objektif dan juga lebih aman tentunya. Lalu pemirsa bagaimana agar kemampuan literasi digital ini kita bisa tingkatkan? Mulai tanamkan dalam mindset Anda semua untuk berpikir kritis. Tujuannya untuk apa? Agar kita tidak mudah percaya dengan informasi yang berkembang. Karena itulah perlu adanya check and recheck pemirsa dengan sumber kedua atau orang yang dianggap paham dengan informasi tersebut. Setelah itu baru kita nalar, kita analisis gitu ya, apakah informasi tersebut benar atau justru hoax. Dan tahun berikutnya pemirsa adalah memilih setiap informasi secara akurat dan mengevaluasi informasi yang diterima atau disebarluaskan melalui platform digital. Kemampuan ini menitikberatkan pada kemampuan komunikasi, kesadaran sosial, dan juga pengetahuan tentang pembuatan informasi di lingkungan digital. Lalu pemirsa manfaatkan media sosial untuk belajar dan juga berkolaborasi. Metode ini juga bisa meningkatkan kemampuan literasi digital seseorang. Karena sejatinya media sosial tidak hanya untuk sarana belajar saja, tapi juga bisa digunakan untuk berkolaborasi. Misalnya kita bisa memanfaatkan media sosial untuk jejak pendapat, untuk tujuan penelitian. Kemudian kita juga mesti memahami digital culture, pemirsa juga penting dilakukan nih. Kita semua perlu memahami bagaimana keberadaan internet ini mempengaruhi cara berinteraksi dan juga berkomunikasi seseorang. Pada umumnya pengguna internet seringkali membawa dua dampak. Anda bisa melakukan banyak hal yang positif dan sebaliknya Anda juga dapat terjerumus pada tindakan yang negatif. Dengan memahami digital culture, setidaknya Anda dapat lebih bijak pemirsa untuk melakukan sesuatu di era digital saat ini. Dan yang juga tidak kalah penting pemirsa adalah perlu membiasakan diri untuk mendeteksi potensi-potensi yang bisa membahayakan diri ketika mengakses internet. Misalnya Anda tidak secara sembarangan menaruh data dan juga privacy yang bisa dilihat oleh semua orang. Ketika Anda sadar akan potensi risiko dan keamanan pribadi saat mencari informasi secara tidak langsung, Anda akan semakin lebih bijak pemirsa ya dalam mengakses internet. Jadi terkait dengan keamanan data ini pemirsa memang perlu adanya payung hukum yang lebih jelas, tegas dari pemerintah agar persoalan-persoalan kebocoran data bukan hanya kementerian lembaga ataupun para pejabat tetapi juga masyarakat Indonesia nantinya tidak terjadi lagi dan menjadi hambatan untuk perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Dan juga ini kan kalau terus dibiarkan dapat membuat orang enggan pemirsa untuk mengembangkan digitalisasi ataupun menggunakan sarana yang berkaitan dengan digital gitu ya. Dan bukan hanya tugas pemerintah tetapi dari diri kita sendiri juga harus aware pemirsa ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua terkait dengan data yang bocor dari HECAP JORKA ini dan bisa menjadi hal yang terakhir terjadi, kejahatan cyber terakhir yang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan pemirsa ya. Dan semoga ini juga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Terima kasih telah menonton!